Intro Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman, Oma, Opa, maupun adik-adik sekalian. Kembali lagi di program Mari Membaca Alkitab dan kita tiba di hari yang ke-6. Tema bacaan kita pada hari ini adalah ujian mata. Bacaan diambil dari kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai kejadian pasal 17 ayat yang ke-27. Mari sebelum kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih engkau boleh sertai kami selama seharian ini kami beraktifitas. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firmanmu, kiranya engkau yang sertai kami, bimbing kami dalam kami membaca firmanmu, merenungkan firmanmu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi dari firmanmu. Kiranya engkau juga sertai kami dalam membaca, beri kami hikmat, sehingga kami dapat mengetahui apa yang ingin engkau sampaikan kepada kami melalui firman yang kami baca. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah berisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Jamsik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Coba lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firmannya kepadanya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan, yang membawa engkau keluar dari Urkastim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambilah bagiku seekor lembu betina berumur tiga tahun, seekor kambing betina berumur tiga tahun, seekor domba jantan berumur tiga tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnya lah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kehukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap berserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta perfirman. Kepada keturunan-mulah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Kenny, orang Kenas, orang Katmon, orang Hed, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Gergasi, dan orang Yebus itu. Pasal yang ke-16, Hagar dan Ismail Adapun Sarai, istri Abraham itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba, perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abraham itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, Penghinaan yang kudelita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dengan suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Kembalilah kepadanya nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkau lah Elroy. Sebab katanya, Bukankah di sini kuliah dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur lahai Roy, letaknya antara Kadesh dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Pasal 17, Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abram. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu nama-mu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah ku tetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan ku buat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan ku berikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah kanaan akan ku berikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abram, Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunan-keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur delapan hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur seratus tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur sembilan puluh tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Isyak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan dua belas raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Isyak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang, pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah dipirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya yang berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga, Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari seisi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya, maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ujian Mata Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan dunia tanpa penuntut hukum, agen atau perwakilan. Tentu semakin sedikit orang yang diancam oleh tuntutan hukum, lebih sedikit waktu untuk tawar-menawar harga, mungkin akan terjadi hubungan yang lebih baik antara pegawai dengan pemberi kerja. Perjanjian yang dibuat antara kedua pihak akan lebih mudah. Abraham hidup di masa yang lebih sederhana. Perjanjiannya dengan Tuhan kira-kira hanya seperti ini. Tuhan berkata, Anak kandungmu akan menjadi ahli warismu. Anak cucumu akan menjadi banyak seperti bintang di langit dan mereka akan memiliki negeri ini. Kemudian Abraham menjawab, Aku percaya kepadamu. Perjanjiannya kelihatan sangat sederhana. Walaupun usia Abraham sudah 80 tahun, dan Sarai sudah jauh lebih melewati usia untuk bisa mengandung. Mereka tidak dan belum memiliki keturunan. Kejadian pasal 15 tidak menjelaskan bagaimana reaksi mereka pada saat mendengar janji bahwa mereka akan mendapatkan bayi laki-laki. Tetapi pasti ada harapan yang sangat besar kepada Allah, karena hanya Allah yang sanggup melakukannya. Jadi mereka percaya kemudian menunggu, menunggu, dan menunggu. Waktu berjalan terus, dan sepertinya walaupun Allah yang berjanji tidak akan digenapi. Oleh karena itu Abraham dan Sarai menyadari bahwa mereka hanya percaya setengah dari janji Allah. Menurut mereka Allah akan memberi mereka anak, tetapi bukan Sarai yang menjadi ibunya. Jadi mereka berusaha menyelesaikan masalah mereka sendiri. Bukannya menyelesaikan mereka justru membuatnya semakin rumit, bukan hanya bagi mereka tetapi juga bagi bangsa-bangsa dan generasi setelah mereka. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak lagi percaya sepenuhnya kepada Allah? Mungkin pandangan mereka, semakin mereka memalingkan pandangan mereka dari Allah dan kuasanya untuk menggenapi janjinya, semakin mereka melihat seolah-olah mereka harus membantu Allah untuk menggenapi janjinya. Tentunya pandangan mereka tersebut salah. Ada kalanya mempercaya Allah untuk menggenapi janjinya seperti usaha yang sia-sia. Tetapi tetaplah pastikan perhatian hanya kepadanya. Biarlah Allah mengenapi janjinya pada waktunya. Mungkin berat untuk menunggu, tetapi Allah tidak akan mengecewakan kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk meletakkan pandangan kami, mengarahkan harap kami hanya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Bahwa apa yang kami pikirkan, apa yang kami doakan, yang kami panjatkan kepada Tuhan, didengar oleh Tuhan, dan dijawab sesuai dengan waktu Tuhan. Karuniakan kesabaran kepada kami, dan karuniakan kemampuan kepada kami untuk hidup mengerti dan memahami Tuhan di dalam keseharian kami. Sehingga kami selalu percaya kepada Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi. Dan kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat menikmati. Selamat malam, selamat menikmati.